Pembukaan Musyawara Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di Tulungagung, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Sejumlah peserta sempat terlibat aksi saling lempar kursi. Aksi saling lempar kursi mewarnai pembukaan Musyawara Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII di Kampus Universitas Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Kang Sore. Kericuhan terjadi saat Wakil Menteri Agama Zaino Tawid Saadi menyampaikan sambutan. Sejumlah peserta dan tamu undangan langsung mengamankan diri, termasuk Wakil Ketua DPR Muhaymin Iskandar. Kericuhan berlanjut di luar tempat acara pembukaan Musyawara Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Situasi memanas saat sejumlah anggota PMII berusaha menghadang rombongan Ketua PB PMII dan Muhaymin Iskandar. Kericuhan terjadi saat sejumlah anggota PMII ingin bertemu Ketua Umum PB PMII terkait persoalan internal. Tadi sempat kita klarifikasi sama adik-adik yang di Risa Timur, keinginannya kita ingin ketemu sama Ketua Umum PB PMII. Jadi memang situasinya masih belum memungkinkan, belum dilakukan pembukaan Musyawara Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa. Kita reda dulu, kita amatkan dulu, kita sama-sama jaga kapalit mas yang baik. Jangan ribut-ribut, jangan lempar-lepar dosi dan sebagainya. Kericuhan akhirnya berhasil diredam polisi. Pembukaan Musyawara Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa kemudian dilanjutkan dengan sambutan Muhaymin Iskandar dan seremonial pembukaan. Danusukendro melaporkan dari Tulung Agung, Jawa Timur.